Jadi karena tinggi perlantainya 4 meter Ini kurang lebih 1 meter dari sirip Di bawah sirip ya Ini kurang lebih 1 meter Jadi tata ruang itu sesuai dengan ukuran gedung Pak ketua bagaimana kalau siripnya berlawanan aras Seperti ini Ini sudah benar melintang seperti ini Bisa teman-teman lihat Sudah benar tapi ini melintang lurus Jadi formasi Twitter itu mengikuti posisi sirip Jadi tidak perlu lagi dipasang palang untuk stun Twitter Jadi formasi Twitter mengikuti aras sirip saja Tidak masalah Jangan lupa like, komen, subscribe SuperSinar77 dan SuperSinarLaw Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sejahtera Buat sahabatku Pataniwale Semoga kita selalu dalam bidang Allah SWT Dan semoga kita selalu diberi kesehatan Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami Bersama tim Oleg Bombana Ditemani dengan RinoCity TV guys Ini kita diberi kepercayaan Untuk melakukan pengrehapan Ini RBU Jimbo guys Bukan RBU dong Odong ini guys Jadi di belakang saya ini Bisa sama-sama lihat RBU ukuran 10x20 10x20 3 lantai Tinggi per lantainya itu kurang lebih 4 meter Umur 3 tahun Cuma dapat katanya Kata pemilik gedung 50 sarang Tetapi kata penjagaannya ini Cuma dapat 40 Ya Di lantai 3 doang guys Katanya Di lantai 1 song Di lantai 1 song Di lantai 2 berapa Lantai 2 song juga ya Di lantai 2 song Yang banyak itu di lantai 3 doang Katanya ada 40 sarang Tapi kita lihat tadi kurang ya Melemah Sangat kurang sekali Tapi tidak apa-apa Intinya kita sudah merehab Insya Allah 4 bulan ke depan Kita akan kembali ke sini Akan melihat Hasil dari pengerjaan kami Lokasinya di Bantaeng Kelawesi Selatan Ya Sudah dekat dengan Makassar guys Nah pemilik gedung ini Jakarta Di Jakarta Milik Koko Koko Tidak sempat hadir disini Untuk on perdana Jadi dia percayakan Sama saudaranya Nah Saudaranya yang punya Yamaha sana guys Itu Yamaha Surum Yamaha Yang punya Surum Yamaha Di Bantaeng guys Nah dia join Dengan saudaranya Oke Seperti biasa Sebelum saya on-kan Saya akan memperlihatkan Tata ruang yang benar Pada Ergo ini Menggunakan Sekat kamar Nah ini sekatnya Yang luar biasa sekali Semakin lebar gedung itu Tata ruangnya Tata ruangnya pun berbeda ya Aduh ribut guys Semakin besar gedung itu Tata ruangnya berbeda Nah disini kita gunakan Sekat kamar Untuk menahan Intensitas cahaya Dan untuk Menahan burung yang adaptasi Biar burung merasa nyaman Di dalam ruang inap Jadi kita kasih sekat-sekat Ayo 10x20 Kita lihat tata ruangnya Bantaeng Bantaeng Perdana di Bantaeng ini guys Ini perdana ya Kalau di Geneponto Ada binaan kita Itu sudah banyak sekali Isinya guys Ya walau Belum Dua bulan ya Sekitar satu bulan lebih Satu bulan lebih Tapi dari CCTV Kita kok pantau CCTV nya parinya Itu sudah banyak Yang masuk Kayak jit tempur Iya betul Di Bantaeng ini Perdana Ayo Ini penjaganya guys Jadi LMB nya ada disini Atas nama siapa pak Pak Beliau yang Dipercayakan disini ya Berapa sarang ini pak Ini di dalam Baru sekitar 40 40an ya Oke Disini ditemani siapa Rahul Taruh kan Bukan Rahul kan Rahul kan Di sebelahnya ya pak Bang Ripal ya Oke Saya akan memperlihatkan Tata ruang yang benar Pada RBO ini Simak baik-baik Jangan lupa Share video saya sebanyak mungkin Agar teman-teman mendapat keberkahan Saya masuk dulu pak ya Ini rapi yang kita gunakan Untuk ampli SM keruda Tarik anti galau Dan inap anti galau Semoga bisa Membuat kokotek Semua kembali Amin Karena 3 tahun itu galau berat guys Belum bisa panen Belum kembali uang Oke disini Teter kontrol Lengkap semua Ya Ayo kita masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo pak Kita berada di dalam ruang inap Biar teman-teman lebih paham Mengenai tata ruang 10x20 Tinggi perlantainya kurang lebih 4 meter Ini Saya Bawa ke belakang lar dulu Ayo Kita berada di belakang lar Jadi karena tinggi perlantainya 4 meter Ini kurang lebih 1 meter dari Sirip Di bawah sirip ya Ini kurang lebih 1 meter Jadi tata ruang itu Sesuai dengan ukuran gedung Nih Terus larnya lantai dasar ini Kurang lebih 1 meter x 1 meter Untuk poinnya los Coba teman-teman lihat Nih Nah itu poinnya los Buah Uuh Tinggi guys Ah itu dia Oke Jadi di belakang lar ini Kita kasih sekat pintu Ini pintu pertama ya Sekat pintu pertama disini Ini dia Kurang lebih 1 meter 20 Ya 1 meter ya 1 meter 10 Jadi larnya ada disana Teknik 3 suara Anti galau Tarik anti galau Dan inap anti galau Nah lar Sekat pertama ada disini Ini tata ruang yang pas Sangat-sangat pas ya Untuk ukuran 10x20 Disini ada Tarik dalam 1 unit Ini kita masuk ke dalam Ini ukuran kamar Kurang lebih disini 5 ya 5 meter Kurang lebih 5 Ini kalau tidak salah ini 5 x 7 5 x 6 Ya kurang lebih 6 lebih ya Oke Jadi 1 sekat kamar disini 1 tarik dalam Ini tarik dalam Terus kita maju lagi Ini ada sekat lagi disini Sekat kamar lagi Dan kita kasih pintu Dan tarik dalam Disini Nah Oke sebelum kita masuk ke dalam Saya perlihatkan dulu Formasi twitter yang kita gunakan Jadi disini formasi 3-2-3 saling berhadapan ya Karena lebarnya 5 meter Jadi kita kasih formasi 3-2-3 saling berhadapan Tidak ada yang kita sembunyikan Jadi 3-2 ini mengarah ke depan Mengarah kelar ya Dan 3-nya ini Mengarah ke dalam Jadi yang 3-2 ini Yang mengarah ke depan Itu yang senamakan saling berhadapan Ini yang berhadapan Jadi suara lebih merata Di dalam ruang hinap Kalau Semua formasi twitter Mengarah kelar Secara otomatis Suara yang di belakang Akan mengecil Jadi suara Suara tidak merata Nah hati-hati nih guys Ini hati-hati sekali Buat petani walet Dari Sabang sampai Merauke Jangan di Anggap sepilih Yang namanya Tata ruang Atau formasi twitter Kadang Saya temukan Satu lantai itu Bahkan pakai ratusan twitter Bahkan sampai 200 twitter Satu lantai Katanya semakin banyak twitter Semakin bagus Itu menurut dia 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 cuman ikuti Maunya dia Bukan maunya burung Banyak gedung Gagal Ya Karena begitu Dia selalu Mengikuti Keinginan dia Bukan keinginan burung walet Apa sih yang disukai burung walet Nah Burung walet itu Pertama Sitingan pulmen Tidak boleh terlalu bising Sedang-sedang Terus kedua Sekat Tidak boleh mempersulit Burung Untuk mengakses Jauh ke dalam ruang hinap Terus kedua Suara panggil pun begitu Tidak boleh terlalu besar Itulah biasa burung memantul Di depan Jadi suara tarik Dan suara LMB itu Tidak boleh terlalu besar Kalau terbesar Biasanya burung memantul Karena suara tarik Menembus LMB Tuh Ya Koil lanjut Nih Kita masuk Waduh Jatuh ini guys Pak Mana tadi Ini siripnya jatuh nih Pak Bisa dibenahi dulu sebentar Oh iya Jatuh Ini jatuh nih Mumpung sebelum ditutup Tinggal dibaut saja itu Dibaut skrup Bilang siripnya jatuh Oke Lanjut ya Jadi tiap Tiap blok Kenapa Ini saya namakan blok Karena disini ada Rimbalok pembatas Yang sangat hebat Kurang lebih setengah meter Rimbaloknya Disini formasi 323 Ini lagi formasi 323 Tarik dalam Ada satu disini Nih tarik dalam Oke Berarti sudah dua dekat kamar Ini perhatikan baik-baik Terus Turun ke bawah Jadi kita berhitung dari rimbalok Ini kurang lebih Berapa ini ya 60 cm dari rimbalok Kalau dari sirip itu kurang lebih 1 meter Sekat turunnya ini guys Oke lanjut Jadi tadi posisinya lar disana Ya Timak baik-baik Nah larnya disitu Pintu kamar pertama disini Terus ada lagi pintu Sekat kamar Nah disini satu lagi ada sekat kamar Pintu ya Nih seperti ini Ayo Bentuk formasi sama 323 saling bersadapan Terus disini yang dipertanyakan Sama Pak Tani Walid Pak Ketua bagaimana Kalau siripnya Berlawanan arah Seperti ini Nih Ya Ini sudah benar melintang Seperti ini Biar teman-teman lihat Sudah benar Tapi ini Melintang Lurus Jadi Sirip itu Formasi Twitter itu Mengikuti Posisi sirip Jadi tidak perlu lagi dipasang Palang Untuk stun Twitter Tidak perlu Jadi Formasi Twitter mengikuti Arah sirip saja Tidak masalah Kuncinya ada di settingan pulumeh Oke lanjut Lantai 2 Pak bisa minta tolong ya Pak Ditanya Koko ya Yang diurus Yang ini Kalau bisa kita kerja Sekarang Oke lanjut Lantai 2 guys Kalau saya jelaskan disini Teman-teman bingung Jadi kita ke Sana Kita ke lar Lar lantai 2 Jadi lar lantai 2 ini Ukuran 90 x 80 Nih Teknik 3 suara Tarik anti galau Panggil anti galau Dan inap anti galau Semoga Koko tidak galau 3 tahun Cuma dapat kurang lebih 40 sarang Kapan kembali modal ini guys Sedangkan biaya bangunan ini Milyar ini Kalau saya perkiraan Ya di atas 1 miliar ya Karena RBW saya saja Ukuran 9 x 23 Itu anggaran hampir 1 miliar Itu RBW pribadi yang kelima Sedangkan ini Tinggi perlantainya Lumayan tinggi 4 meter Kalau di rumah itu Di Pribadi yang kelima RBW pribadi yang kelima itu Tinggi perlantainya 3 meter Terus Ketebalan cornya ini Agak tebal guys Kalau saya tipis Kalau saya itu Di rumah kurang lebih Ketebalan Kalau tidak salah 5 cm Sedangkan ini tebal Jadi memang Mengeluarkan biaya Anggaran yang luar biasa Banyak Pokoknya di atas 1 miliar Oke lanjut Dari lar Seperti biasa Sekat disini Sekat lagi disini Kalau di lantai bawah Disini ada sekat lagi Harusnya ya Tapi disini Berbeda lagi Tata ruangnya Karena ini sudah Diblok dengan beton Tidak bisa dibobol Nah kita masuk disini Begitu kita masuk Di kamar kedua Disini ada sekat Sekat pintu lagi Ini Coba Oke Kita Lihat dulu Formasinya Sama Formasinya 323 Jadi Semua penjelasan saya Di channel youtube Tidak ada yang disembunyikan Pernah ada yang komen Aduh kenapa Ketua Oleh Bumbana Selalu sukses Pasti ada rahasiannya Tidak ada main rahasian Untuk apa ya Ilmu hitam Berbagi ilmu itu ikhlas Karena Allah Ya Tidak ada main rahasian disini Oke Lanjut lagi Sekat disini Nah ini untuk Mengakses Lantai terakhir Nih ayo Ini yang paling mantap guys Kenapa Akses untuk naik ke atas itu Tidak sulit Banyak Binaan yang saya dapat Akses untuk Menuju ke lantai dua itu Sangat sempit Biasanya ada yang Cuma ukuran 50 ke 50 Aduh Tangki saja Sulit untuk naik ke atas Ini lantai terakhir ya Ini Marino CCTV guys Insya Allah Mudah-mudahan nanti RWN berkembang Amin ya Allah Bisa pasang CCTV Amin Karena kalau CCTV Parino dipasang Saya juga bisa kontrol Jadi Parino update Kirim ke saya videonya Saya juga makin semangat Kalau begitu Apalagi Pemilik gedung jauh Di Jakarta sana Mana dia tahu RWNya berkembang Atau tidak Kecuali nanti Pada saat pengecekan Nah itu gunanya CCTV guys Lanjut ya Ini dia Lantai terakhir Jadi ceritanya Dari LMB Masuk dulu Kurang lebih 5 meter Ya betul Maaf 4 meter Masuk Terus turun 4 meter masuk Baru turun Itu dia Nah yang teman-teman Lihat itu Bukan Bukan LMB ya Itu adalah LAR LAR Terjun ke Void Sedangkan yang disini LAR Luang inap Jadi double LAR Namanya Karena Dari LMB Masuk dulu Di Sekat LAR Terus terjun ke Void Memang Termasuk tantangan Besar juga Buat TWB ini guys Semoga bisa sukses ya Intinya kita berusaha Berikan yang terbaik Rejeki Allah SWT Menentukan Oke Tata ruang Sebenarnya Kalau tata ruang Hampir sama Cuman LAR Ini agak Besar sedikit Ini 1 meter Kali 90 Nih Kenapa Lantai atas Saya perbesar Kenapa Lantai 2 itu Cuman 80 Kali 90 Ini saya perbesar Karena disini Yang disini Yang ada isi ya Yang disini Yang ada isi Kalau 1 2 itu Tidak bisa turun ke bawah Makanya nanti Mudah-mudahan Pada saat pengecekan Burung bisa mengakses Atau menginap Di lantai dasar Karena lantai dasar Suhunya lebih stabil Ketimbang disini Oke Dari LAR Sekat disini Sekat lagi disini Sekat kamar Disini tidak ada sekat Karena sudah di blok Dengan beton Tidak mungkin kita bongkar disini Kita bikin sekat Di dalam Jadi masuk sekat Kamar kedua Kita bikin 2 blok disini 2 kamar Disini 1 Dan disini ada 1 Jadi burung bisa mengakses Kesini Karena ada tarik dalam Disini juga ada tarik dalam Jadi semua bisa mengakses Kesini Ayo kita turun Terasa sudah cukup Penjelasan saya Kita mau lihat Akses menuju ke LMB Tapi tidak usah kesana Cukup saya perlihatkan Sudah ditutup Karena sudah ditutup Nah ini dia Ini akses untuk menuju ke LMB Jadi sink Dari pelapon terakhir ini Pelapon atas Memang agak tinggi Kalau tidak salah kurang lebih 2 meter tinggi Jadi hawas stabil di bawah Di atas atap Mantap Oke kita tutup videonya Semoga penjelasan saya Bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa like Comment dan subscribe Share video saya sebanyak mungkin Agar teman-teman mendapat keberkahan Walaupun cuma men-share Setidaknya Teman-teman bisa membantu Petani walet yang galau Terutama gedung-gedung yang jumbo Yang kalah sahing ya Harusnya LMB jumbo Lebih unggul ketimbang RB kecil Tetapi disini Malah terbalik Rata-rata yang gagal itu RB besar Kenapa kesalahan ada di tata ruang Menganggap sepele Namanya tata ruang Mungkin dia berpikir ya Bahwa kalau saya bangun gedung Saya bisa kalah semua gedung-gedung kecil Belum tentu Beda Di jaman 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Itu tanpa sekat banyak sukses Sekarang jangan coba-coba Nanti minum paramek satu Pak gitu Oke sebab kabar empat Buat teman-teman semua Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TWB Mantap guys Paspornya dulu parino Halo-halo saudaraku Walid bomba nani bos Senggoldo Muluk bantaeng Bantaeng bergoyang Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton